selamat menikmati sebelumnya perkenalkan kami tim pengajar kimia zat padat yang saat ini akan menyampaikan tentang struktur kristal terdiri dari dua dosen pengampu yaitu Dr. Haji Harun Nasruddin MS yang kedua adalah saya sendiri yaitu Sami SSI MSE struktur kristal ini adalah bagian dari salah satu bab dari kimia zat padat bagaimana dengan struktur kristal apa itu dan seterusnya insya Allah akan kita bahas pada video pembelajaran hari ini ini adalah salah satu contoh molekul sel satuan, kristal dan kisi kristal bagaimana cara untuk mendapatkan struktur kristal yaitu nanti akan menggunakan X-ray tube sinar X atau RSRD juga akan sedikit dibahas pada pertemuan kali ini oke ini refresh materi sebelumnya mari jawab pertanyaan sebagai berikut ini supaya Anda semua ingat atau nyambung dengan materi sebelumnya untuk saat ini teman-teman menjawab adalah emas bukan diam oke silahkan dijawab pertanyaan berikut yang pertama keadaan materi itu terdiri dari apa saja yang kedua mengapa padatan bersifat kaku dan memiliki bentuk yang tertentu nah ini beda dengan gas ataupun cairan yang ketiga apa perbedaan padatan amof dan padatan kristal monggo dijawab dulu silahkan Anda jawab kalaupun ketika Anda melihat video ini boleh Anda ucapkan jawabannya itu boleh Anda kemukakan jawaban tersebut kalau Anda lupa atau tidak tahu jawabannya nah sebaiknya Anda membaca buku kimia zat padat buku karangan kami atau melihat video pembelajaran sebelumnya atau juga bisa melihat buku-buku yang lain ataupun catatan kimia zat padat oke oke saya anggap Anda sudah menjawabnya bagaimana jawaban yang tepat Anda bisa lihat pada video yang sebelumnya hari ini kita akan membahas tentang struktur kristal ini materi pertemuan ketiga kalau dalam pembelajaran di Universitas Negeri Surabaya mari jawab pertanyaan sebagai berikut nah sekali lagi untuk saat ini menjawab adalah emas bukan berarti nanti Anda saya beri emas yang pertama ini secara garis besar yang akan kita bahas hari ini mungkin juga Anda sudah tahu sebelumnya melalui pembelajaran pembelajaran yang lain ataupun melalui video-video yang lain yang pertama apa saja ciri khas kristal ciri khas kristal itu apa yang membedakan dengan yang lain yang namanya juga ciri khas khas pada kristal saja tidak pada yang lain misalkan kalau kemarin kita telah membahas macam-macam padatan yaitu ada padatan amof dan padatan kristal itu pertemuan kedua yang kedua sebutkan hukum-hukum yang berkaitan dengan kristal dan hukum apa saja nah ini tentu hukum yang berkaitan dengan kristal bukan hukum yang lain apalagi hukum di bidang sosial tidak ini hukum yang berkaitan dengan kristal yang ketiga bagaimana cara mempelajari struktur kristal kalau dalam dunia filsafat ini adalah epistemologinya epistemologi pertemuan yang kedua kita telah membahas ontologi apa itu kristal lalu nah pertemuan hari ini kita akan membahas epistemologi yaitu bagaimana berkaitan dengan bagaimana ya insyaallah pertemuan-pertemuan selanjutnya kita juga akan membahas aksiologinya yaitu untuk apa atau manfaat kristal itu untuk apa saja nah ini ini pertemuan-pertemuan selanjutnya karena itu terus ikuti pembelajaran ini sampai selesai ataupun ikuti video-video selanjutnya pertanyaan yang keempat apa yang dimaksud dengan sel satuan atau unit sel dan kisi kristal oke kita yang bisa jawab silahkan dijawab dulu mohon maaf ini ada suara-suara mengganggu video ini diambil di dekat keramean oke saya mengulai dari hal yang sangat menarik mungkin anda sering ikut pelatihan atau ikut training pernah dengar cerita tentang ini ini hasil penelitian dari seorang peneliti dari Jepang tentang message from water pesan dari air ini penelitian dari dokter Masaru Emoto kalau saya menyebutnya the power of water tapi water yang seperti apa air yang seperti apa yang mempunyai kekuatan yang luar biasa nah ini ini hasil apa namanya gambar kristal dari air ternyata air pun ini ada beberapa gambarnya ini setelah diberi kata tertentu kata ini bisa dalam bentuk tulisan atau diucapkan diucapkan seperti ini ini kata yang diberi tulisan thank you tapi dalam bahasa Jepang ini tulisannya thank you dalam bahasa Jepang ini you fool ini dalam bahasa Jepang juga ini air diberi kata-kata tertentu ini bentuknya ini beda-beda ini diberi tulisan dalam bahasa Inggris you fool jadi bentuknya seperti ini mungkin ini juga salah satu sebab kenapa orang minum air padahal air biasa air murni bisa menyehatkan seperti itu atau mungkin di tempat Anda misalkan Anda pergi pada seorang ulama atau kiai atau orang hebat lalu diberi air yang setelah didoain ternyata sebagian atau bahkan seluruh penyakit Anda Alhamdulillah bisa hilang mungkin salah satu sebabnya itu karena air tersebut telah diberi kata-kata tertentu air saja seperti itu apalagi diri kita kita manusia makhluk hidup kalau diberi kata-kata yang baik insyaallah akan menjadi baik oleh karena itu perbanyaklah perbanyaklah mempelajari sesuatu yang baik perbanyaklah ikut misalkan training kajian dan sebagainya yang baik-baik nah ini saya ambil sejuplikan video jadi film ini menunjukkan proses pertumbuhan kristal dari salah satu enzim yang stabil yang disebut dengan lisozim dari medium air ini durasinya kira-kira memakan beberapa detik ya nah sebagaimana yang ditampilkan pada screen ini ini pembentukan pertumbuhan kristal lisozim menarik sekali oke materi sebelumnya yaitu pertemuan kedua ini refresh jenis padatan ada dua mudah-mudahan anda masih ingat yaitu true solids padatan sejati lupa mirip mirip dengan true love cinta sejati ini true solids ini nama lain dari kristalin solid padatan kristalin yang kedua adalah amof solids nah bedanya ini terletak pada ini susunan dari atom molekul ataupun ion ini terulang secara tiga dimensi sedangkan ini nah ini terulang statur gitu ya kalau ini susunannya itu random acak kalau kristal kristalin itu bersifat anisotropi ini ciri khas yang pertama pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas anisotropi yaitu adanya sifat yang berbeda terutama sifat kimia karena perbedaan susunan partikel dalam arah yang berbeda nah misalkan ini ya dari arah A ke B nah ini susunannya seperti ini sedangkan arah C ke D ini susunannya seperti ini tentu ini mengakibatkan perbedaan fisik dari zat tersebut nah apa saja perbedaan fisiknya sudah kita bahas pada pertemuan yang kedua perbedaan Amov ini bersifat isotropi isotropi ini sama nilainya sama pada semua arah oleh karena itu indeks refraktif termal dan konduktivitas elektriknya itu tidak tergantung pada arah nah beda dengan ini kalau ini tergantung pada arah arahnya beda misalkan ini indeks refraktifnya juga akan beda nah ini contoh dari true solids atau kristal padatan kristal adalah gula garam nah beda dengan padatan Amov contohnya plastik gelas ini karbon mulai bedanya dimana pak bedanya pada ini strukturnya strukturnya perbedaan struktur juga mengakibatkan perbedaan sifat akhirnya apa grafit arang ini punya bisa anda lihat dari segi penampakannya ini warnanya hitam warnanya hitam anda tahu grafit ini paling banyak digunakan oleh tukang sate untuk tuknya t sate sate seperti itu artinya untuk membakar ini harganya pun murah kalau dari segi ekonomi ekonominya harganya murah ini banyak digunakan oleh masyarakat baik tuknya t atau juga isinya pensil seperti itu ini menggunakan grafit beda dengan intan 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 ini penyusunnya juga karbon penyusunnya karbon tapi strukturnya beda dengan grafit kalau anda lihat disini ini bening bisa tembus cahaya tembus cahaya kenapa kok bisa seperti itu nah ini beda dari struktur strukturnya yang satu ini rapuh ini grafitnya ini rapuh yang intan ini kuat bahkan bisa memotong kaca sekali lagi beda strukturnya nah ini bisa anda lihat ini ya strukturnya ini struktur dari arang arang ini berdiri dari karbon ya karbon ini C C ini punya empat tangan loh pak ini kok dari sini kok kelihatan ada berapa ya 1 2 3 4 5 loh kok 5 pak ayo dibikirkan kenapa kok 5 ini ya kok sepertinya 5 ini kalau dari sini misalkan ini buat kita patokan ya C ini kita hitung jangan hitung yang di samping-samping karena yang di samping ini akan berikatan dengan yang lain juga tapi ini gambarnya ya memang terbatas ya misalkan kita hitung dari yang tengah C ini coba kita hitung ada berapa kira-kira berapa oke betul ya ada 4 1 2 3 dan 4 alhamdulillah betul loh bagaimana dengan ini pak kok ini sepertinya 5 pak oke ini sebenarnya juga 4 1 2 3 nah yang di atas dan yang di bawah itu setengah ikatan nah karena setengah ikatan dia bersifat sangat rapuh sehingga ini mudah mudah rapuh mudah rapuh beda dengan intan nah ini intan ini kuat kuat ini kristalin intan sedangkan grafit ini bersifat amof amof ini bersifat menyerap cahaya sehingga semua cahaya ini diserap ini bisa meneruskan cahaya gak bisa memantulkan cahaya oke selain dari sifat antisotropic yang tadi sudah dijelaskan melalui tabel tadi ya ternyata kristal itu punya ciri khas yang lain ini ada tiga hukum yang membedakan kristal dengan zat yang lain apa itu tiga hukumnya yang pertama hukum ketetapan sudut antarmuka kristal yang kedua hukum perbandingan indeks yang ketiga hukum simetri oke ada tiga hukum hukum apa saja ya hukum ketetapan sudut antarmuka kristal yang kedua hukum perbandingan indeks yang ketiga hukum simetri lupa kok diulang ya biar ingat ya nanti video ini kalau Anda belum mengerti ya dilihat berkali-kali mudah-mudahan tanpa mengerti kalau ingin lengkapnya ini sudah saya tuliskan melalui buku kimia krisat padat oke yang pertama hukum ketetapan sudut antarmuka kristal the constancy of interfacial angels ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Nils Stenson beliau adalah pencetus pertama Nils Stenson ini adalah pencetus hukum dalam kristalografi pencetus pertamanya itu Nils Stenson Nils Stenson mudah-mudahan Anda suatu saat juga bisa mencetuskan suatu hukum termasuk saya amin apa bunyi dari hukum ketetapan sudut ini yaitu sudut antara bidang-bidang tertentu pada suatu jenis kristal selalu konstan jadi sudut antara bidang-bidang tertentu bidang ini bisa diartikan dengan face muka sudut antara bidang-bidang tertentu pada suatu jenis kristal selalu tetap ayo coba kita lihat face mukanya ini contoh saya ambil contoh misalkan kristal sempurna ini bentuknya kubus ada berapa bidang ada berapa muka oke 1 2 di atas 1 ini ya 3 4 5 6 ada 6 oke ada 6 muka oke ada 6 muka jadi sudut antarmukanya selalu konstan misalkan sudut ini jadi muka yang sebelah sini sama muka yang sebelah sini itu membentuk suatu sudut ini oke jadi sudut antarmukanya ini selalu tetap selalu tetap begitu pun dengan ini ini sudut antarmuka yang di sebelah sini dengan yang sebelah sini ini sebesar ini ini juga sama nah sudut dua sudut ini sama lupa ini kok bentuknya seperti ini kristal sempurna ini kristal pertumbuhan cepat ini ada sisi yang memanjang kenapa terjadi seperti itu ada yang tahu kenapa ini ada kristal yang seperti ini ada yang kristal seperti ini ini nanti bermanfaat bagi anda yang penelitian memperlakukan atau mensintesis suatu kristal suatu kristal jadi pertumbuhan luar kristal ini dapat berubah bergantung pada kondisi pengkristalan seperti kecepatan pertumbuhan muka jadi kalau kecepatan pertumbuhan mukanya lambat lambat akan melambat disini maksudnya ketika pendinginan atau proses pemanasan ini dilakukan sedikit demi sedikit sedikit demi sedikit akan menghasilkan kristal yang besar nah ini beda halnya dengan ketika anda mensintesis suatu kristal ini pengkristalannya begitu melalui proses pemanasan ataupun pendinginannya nah ini dilakukan dengan cepat misalkan dari furnis ini sudah mencapai suhu yang anda inginkan sudah selesai misalkan seperti itu langsung diambil terus furnis ini panas ya misalkan apalagi suhu suhunya misalkan sampai 400-600 ini kan panas sekali walaupun anda mengambilnya secara hati-hati tapi ketika anda ambil secara langsung dari furnis nah ini perbedaan suhunya akan sangat besar dari tempat yang sangat panas lalu anda pindahkan ke suhu kamar secara demikian nah ini menyebabkan efek jadi bagaimana cara terbaik membuat suatu kristal nah ini tergantung juga penggunaan penggunaan ya atau tergantung juga tujuan anda membuat kristal itu misalkan anda boleh cari artikel berkaitan dengan kristal yang akan anda buat pada pada beberapa pengotor tertentu muka yang berbeda tumbuh dengan laju yang berbeda dan menghasilkan banyak bentuk sebagai contoh jika NACL dikristalkan dari larutan lewat jenuh ia dapat menghasilkan kristal kubus ini kristal kubus apa itu kristal kubus dan lain sebagainya nanti ada pertemuan tersendiri beberapa jenis kristal namun bila urea ditambahkan sebagai pengotor akan menghasilkan kristal oktahedral ini kristal oktahedral seperti gambar berikut ini sudut antarmuka ini juga ada sudut antarmukanya nah jadi jika diberi pengotor nanti pertumbuhannya nah ini juga akan menghasilkan banyak bentuk berbeda dengan kristal murni oke sekarang kita lanjutkan dengan hukum perbandingan indeks atau hukum perbandingan perpotongan nah ini menurut salah satu ini awet perpotongan bidang kristal terhadap sumbu kristal akan selalu menunjukkan perbandingan parameter yang simple dan total saya ulangi hukum perbandingan indeks perpotongan bidang kristal terhadap sumbu kristal akan selalu menunjukkan perbandingan parameter yang simple dan tetap oke maksudnya apa oke langsung saja ya ini saya beri langsung cara menentukan indeks miller ini dapat dilihat pada tahapan berikut yang pertama boleh anda catat ya kalau sekarang sudah canggih anda foto langsung ya dengan hp anda nanti ketika contoh anda lihat hasil foto tersebut atau catatan tersebut supaya mudah yang pertama tuliskan perpotongan atau intercept bidang pada sumbu sebagai kelipatan dari A B C misalkan MA D NB dan PC jadi nilai M N P disebut indeks WIS masih bingung nanti tenang ada contohnya supaya tidak bingung contohnya juga banyak tuliskan kebalikan dari L M dan N kebalikannya hapus fraksi dan tentukan tiga bilangan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama perbandingan yang sama sehingga didapatkan nilai HKL ini mohon maaf kebalikan dari ini M N P ini ada yang salah M N dan P lalu hapus fraksi dan tentukan tiga bulanan bulat terkecil yang mempunyai perbandingan yang sama sehingga didapatkan nilai HKL yang keempat indeks Miller bidang adalah HKL jika salah satu dari HKL negatif maka indeks bidang tersebut ditulis tanda thread di atas indeks tersebut misalnya ini belum ditulis HKL di atas ada thread berarti ini bernilai negatif oke teman-teman ini contoh contoh tadi tahapan-tahapan yang sebelumnya ini ada 4 tahap ini saya ringkas menjadi tabel seperti ini tahap perpotongan ini menentukan indeks waste lalu membuat kebalikannya terakhir indeks Miller oke ini ada tiga contoh ini saya berikan dua contoh contoh yang ketiga coba tebak jadi berapa indeks Miller nya coba ditebak nah saya beri contoh dulu ya contoh dulu oke bidang P bidang P ini bidang P ya ini membentuk segitiga seperti ini segitiga seperti ini memotong ini sumbu A memotong A B dan C pada sumbu X Y dan Z seperti ini ya nah kalau ini tanda penanda ya penanda oke bidang P bidang P bidang P ini memotong sumbu A pas di A memotong sumbu B pas di B dan memotong sumbu C juga pas di C penuh bukan seper berapanya bukan atau melebih juga bukan atau tidak memotong juga bukan jadi memotong jadi karena pas kita tulis satu pas di A pas di B pas di C satu ya ini aslinya ada tulisan di depannya ini satu 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 tapi karena satu kali A tetap nggak usah ditulis ya menghemat jadi indeks waste-nya itu satu koma satu koma satu kebalikannya seper satu ini juga satu ya satu 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 indeks miller-nya ya satu 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 wah mudah dong pak mudah sekarang contoh yang sedikit sulit tapi insyaallah anda bisa kalau anda memperhatikannya bidang Ki oke anda lihat bidang Ki bidang Ki ini Ki ya Ki bidang Ki oke bidang Ki mau motong sumbu A dia ini sumbu X ini jarak A nya jarak A itu dari sini dari 0 sampai ini A oke ini memotong ini A ini pada setengah A ini sudah dibagi supaya mudah melihatnya ini ada 2 setengah ini satu satu jadi ini setengahnya ini memotong pada setengah A oke kalau pada B ternyata memotong di sini ini kita lihat ini dibagi 1 2 3 dan 4 oh dibagi 4 ya dibagi 4 bagian sedangkan dia kalau dihitung dari sini dia masuk bagian ke 3 karena dibagi menjadi 4 berarti 3 per 4 B nah mudah kan ya 3 per 4 kenapa hitungnya 3 itu dari sini ya 1 mulai 0 dari sini 1 2 3 semua bagiannya 4 berarti 3 per 4 B lalu bagaimana dengan C apakah dia memotong sumbu C ini bisa Anda lihat pada Ki ini sekali lagi yang warnanya kuning ini tidak memotong sumbu C beda dengan yang P tadi P ini tadi memotong sumbu Z pada C kalau ini Ki ini tidak memotong sumbu Z tidak memotong karena tidak memotong ini kita tulis tak terhingga C oke sudah indeks waste ini tinggal kita tulis lagi setengah 3 per 4 tak hingga kebalikannya apa kebalikan dari setengah apa ya 2 kebalikan dari 3 4 ya 4 per 3 kebalikan dari tak hingga 0 seperti itu ya 0 ini masih ada bilangan pecahan masih ada bilangan pecahan kita bulatkan kita bulatkan semuanya dikali kali berapa kali berapa yang tahu kali ini ada 3 ya supaya 3 nya hilang ini dikali 3 oke dikali 3 2 2 kali 3 ini 6 sedangkan ini 4 per 3 3 kali 3 ini tepat ini ya ini 12 eh mohon maaf kalau 4 kali 3 memang 12 ya ini sudah benar ya 3 nya dicoret ya karena dikali di 3 jadi 4 ini sudah benar ya 0 kali 3 0 oke jadi hasilnya 6 4 0 bagaimana dengan bidang R bidang R bidang R itu ini ya coba Anda jawab dulu ya bidang R nanti nanti kalau dosennya yang mengerjakan semua yang pintar ya dosennya saja ya supaya Anda juga bisa pintar bahkan harapan saya jauh lebih pintar dari kami semua tim dosen maka sering sering lah belajar ya sering lah belajar seperti saya dulu saya dulu itu belajar tiap hari 6 jam teman-teman ya 6 jam mulai dari Pak Damengrip sampai dengan sekitar jam 12 mudah-mudahan Anda terinspirasi ya 6 jam oke tentukan indeks Miller bidang P Ki dan R pada kubus berikut kubus berikut ini ada suatu kubus ini ada bidang P bidang Ki dan bidang R oke saya ambil satu contoh ya bidang P ini hampir sama dengan yang sebelumnya ya tapi bedanya ini ada suatu gambar 3 dimensi lalu ada satu bidang yang kita tentukan ya ada satu bidang yang kita tentukan berarti ini kalau ditarik suatu garis ya dari sini ke sini ini X seret nah tembus ke sana ya lalu Y seret ke sini Z dari sini ke sini Z oke seperti tadi ya jadi X Y dan Z oke bisa dipahami sekali lagi X Y dan Z oke sudah paham Alhamdulillah oke bidang P ini seret memotong sumbu X pada A nah ini A kalau tadi seperti tadi ya memotong sumbu pada A ini sedangkan bidang P ini kalau Y nya kan sebelah sana Y sebelah sana ini 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 tidak memotong sumbu Y tidak memotong sumbu Y nah beda dengan ini memotong sumbu Y berarti kalau tadi memotong sumbu X pada A nah ini berarti 1 A hmm kok kok ditulis ya tadi sudah ditulis ya yang sebelumnya contoh sebelumnya contoh ini mengangan silahkan Anda tulis di buku juga gak apa-apa ya ya jari cara mengangan memotong sumbu X pada A tidak memotong sumbu X eh maaf sumbu Y tidak memotong berarti tadi lambang tak terhingga juga tidak memotong sumbu Z kalau ini memotong sumbu Z berarti tak hingga C jadi 1 A tak hingga B lalu tak hingga C oke nah langkah selanjutnya apa WIS nya berarti 1 tak hingga tak hingga nah ini salah satu kelemahan dari indeks WIS dan nilai tak hingga seperti tadi itu karena itu diperbaiki dengan indeks Miller ya indeks Miller lalu dibuat kebalikannya nah sehingga didapatkan langkahnya seperti tadi ya indeks WIS dibuat kebalikannya ya dibuat kebalikannya tadi mengingat tadi ya ini saya tidak membaca ini tapi mengingat yang tadi 1 tak hingga tak hingga lupa ini kan 1 1 1 bukan tapi mengingat yang tadi ya 1 yang tadi itu maksudnya ini ya ini ya P ini ya jadi P ini 1 tak hingga tak hingga oke itu adalah indeks WIS nya 1 tak hingga tak hingga nah ketika 1 tak hingga tak hingga itu dibuat kebalikan maka menjadi 1 0 0 oke lalu ketika dibuat indeks Miller menjadi jadi 1 0 0 1 0 ingat ya indeks Miller tidak menggunakan tanda koma ini sudah kesepakatan oke jadi jawabannya apa indeks Millernya apa oke sudah kita bahas 1 0 0 oke pintar Alhamdulillah lalu bagaimana dengan indeks Miller Q dan R silahkan Anda coba banyak latihan insyaallah tambah pintar amin bisa karena terbiasa sering-sering latihan oke kita lanjutkan berdasarkan data indeks Miller yang tadi kita bahas dan panjang sisi A B dan C dapat ditentukan jarak yang tegak lurus antara 2 bidang yang berdekatan dari suatu kumpulan bidang dengan menggunakan rumus sebagai berikut seperti di indeks Miller AKL tadi sudah didapatkan lalu panjang sisinya juga ada dari hasil penelitian untuk itu bisa ditentukan nilai D oke ya bila sumbu sel satuan saling tegak lurus yaitu untuk sistem orto-rombik ketragonal dan kubus nilai D dapat ditentukan dengan persamaan berikut oke ini persamaannya bisa Anda baca sendiri panjang ini persamaannya sekarang hukum simetri ya hukum simetri hukum simetri menyatakan bahwa kristal dari zat yang sama mempunyai unsur simetri yang sama unsur simetri dalam kristal kubus ini ada pusat simetri ada sumbu simetri dan bidang simetri ini pusat simetri ini saya ambil contoh kubus pusat simetri satu pusat simetri satu lalu 13 sumbu simetri 13 sumbu simetri mana ini ini ya B sumbu ada 13 13 itu mana lupa kok banyak sekali 13 itu ngitungnya seperti ini 1 2 3 ini tembus 1 tembus red ini misalkan ini segitiga segitiganya seperti ini ini tembus dari diagonal ke sini ini tembus begitu pun dengan ini ini juga tembus oke kita hitung ini kalau di atas ini ada 6 yang dibawa gak usah dihitung ini karena apa ini tembusan dari ini 6 ditambah dengan ini 1 2 3 oh mohon maaf ini bukan 6 ini adalah 9 9 tambah ini 1 10 tambah 3 13 lupa ini gak dihitung ini sudah dihitung dari sini ini tembusan ini ini simetri simetri lalu ada 9 bidang simetri ini bidang kalau ini berupa titik ini berupa sumbu ini sekarang berupa bidang ini jika dibagi 2 ini sama bidang bidang yang terbagi ini sama sama oke ada 9 bidang simetri oke ini ya ini dari sini 1 2 oke 3 4 5 6 6 7 8 ini kok gak ada bidang ini kok sepuluhnya garis ini bidang ini bidang ini bidang miring yang disini ini terus kesini nah seperti ini ya seperti ini ini semuanya bidang termasuk ini ini bidang ini jadi ada 9 bidang simetri ada 9 bidang oke kita lanjutkan teman-teman salah satu cara mempelajari struktur kristal mungkin anda juga pernah diajari pada mata kuliah lain ya kimiaan organik ataupun instrumen ini salah satu caranya yaitu dengan menggunakan difraksi sinar X atau XRD XRD X-ray diffraction ini menurut lawu kristal dapat bertindak sebagai kisi-kisi sinar X jadi ketika seberkas sinar X yang mengenai kristal akan membentuk sejumlah bayangan dengan intensitas yang berbeda oke kristal dapat bertindak sebagai kisi-kisi sinar X jadi ketika seberkas sinar X yang mengenai kristal akan terbentuk sejumlah bayangan dengan intensitas yang berbeda oke ini X-ray tube nah ini set disinari dengan adanya kolimator ini nanti ada sinar yang akan ini mengenai kristal dari sana ada sebagian yang dibelokkan akan sebagian yang ditembuskan nanti film ini akan dianalisa oke lebih lengkapnya nanti ada pembahasan tersendiri tentang XRD pertemuan selanjutnya ini masih sekilas tentang kristal jadi pembahasan terkristal memang banyak oke lanjut sel satuan atau unit sel dan kisi kristal kristal letis ini sel satuan dalam gambar dua dimensi jadi sel satuan bergabung dengan sel satuan yang lain ini nanti akan membentuk yang namanya kisi kristal ini dalam bentuk dua dimensi ini sel satuan dalam bentuk tiga dimensi ini seperti ini misalkan ini ada molekul molekul ini atom-atom ini bisa menempati dalam sel satuan ini sel satuan ini ketika bergabung dengan sel satuan satuan yang lain sel satuan yang lain maka akan membentuk kristal kristal kisi kristal ini terdiri dari garis kisi ini garis kisi ada berapa garis di bawah ini ada 4 di atas ada 4 di samping juga ada 4 berarti ada 12 garis kisi ini ada berapa titik ini ada 4 ada 8 titik kisi oke jadi unit dasar sederhana atau blok bangunan pengulangan terkecil dari kisi kristal disebut sel satuan atau unit sel oke kisi kristal kumpuran dari sel satuan yang teratur oke demikian video pembelajaran hari ini hari ini kita telah membahas tentang kristal ya kristal dari banyak sedih ya alhamdulillah semoga bermanfaat bagi anda semua ini buku kimia zat padat yang bisa anda gunakan ini karangan saya pak harun dan pak pirim ini buku referensi yang lain yang ini saya gunakan juga referensi ketika saya buat buku kimia zat padat tentu selain ini masih banyak lagi referensi referensi yang lain oke terima kasih demikian dari kami supaya video ini lebih bermanfaat dan bisa dilihat oleh banyak orang silahkan ya silahkan di subscribe like and share semoga bermanfaat amin demikian dari saya saya sami manusia biasa kalau ada salahnya mohon maaf kalau ada pertanyaan silahkan bisa apa namanya di komen pada video ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati